Pemirsa ratusan warga mengantri bantuan sosial tunai ke Mensos tahap 2, masuk kami 12 dan 13 di kantor pos Baros, kota Cimai, Jumat, petang dibubarkan saat gas COVID-19. Para penerima bantuan sosial tersebut dibubarkan lantaran tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebanyak 1.249 penerima bantuan sosial tunai kementerian sosial, tahap 12 dan 13 memadati kantor pos Baros, kota Cimai, untuk mengambil bantuan mereka. Akibatnya kerumunan para penerima bantuan sosial tersebut tak terhindarkan. Selain berkerumun di dalam ruangan kantor pos, kerumunan pengantri juga terjadi di halaman kantor pos. Untuk menghindari terjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19, saat gas COVID-19, kota Cimai memubarkan ratusan warga tersebut. Mereka diminta untuk kembali lagi setelah antrian mulai berkurang. Penyaluran BST tahap 12 dan 13 dari Kementerian Sos. Untuk hari ini berapa jumlahnya Pak? Jumlah untuk di Kelurahan Baros ini, ini 1.249. 1.249 Pak ya? Ini di Baros saja Pak ya? Di Baros saja. Ini kalau misalnya, ini hanya untuk hari ini atau seperti apa Pak? Untuk hari ini ya. Kalau misalnya tidak beres hari ini Pak, seperti apa mekanismenya Pak? Kalau tidak beres, hari ini ada sesulan hari-hari Senin. Untuk yang tidak bisa berhalangan hari ini, hari Senin. Sementara itu Siti, salah seorang penerima bantuan sos merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Terlebih lagi saat Ramadan. Namun dirinya berharap situasi bisa kembali normal lagi. BST, pembagian BST. Pembagian BST ya? Iya, dari Mensos. Dari Mensos. Menteri Sosial ya? Iya. Bu, dengan adanya bantuan ini gimana bu harapannya bu? Ya, sedikit memperingat, memudahkan, sedikit ada bantuan ya. Walaupun sebetulnya dinginnya sih seperti biasa ya. Kalau ini kan walaupun ada bantuan, tapi sebetulnya tidak mencukupi. Tapi, apa, ini kita normal kembalilah seperti itu ya. Di kota Cimahi, Jumat kemarin merupakan hari terakhir penerimaan atau penyaluran Bansos. Sementara bagi warga yang sakit atau lansia, akan diantar ke rumah masing-masing.